bagian anak sekarang nah ini yang penting nih diare diare ini pasti keluar di soal diare ini kita bisa bagi 3 dari onsetnya ada yang akut kalau misalnya dia kurang dari 2 minggu kalau lebih dari 2 minggu kita bagi 2 lagi dari penyebabnya kalau penyebabnya karena infeksi namanya diare persisten ini biasanya pada pasien yang HIV kalau diare kronis ini dia lebih dari 2 minggu tapi dia penyebabnya non infeksi misalnya apa intoleransi laktosa gitu ya nah sekarang kalau dari teologinya ya pertama rotavirus dia adalah virus yang paling sering bikin diare di anak-anak diare cair kuning ya dia gak berdarah diarenya ya dan khasnya dia bikin apa? bikin pantatnya kemerahan kenapa gini? karena ada iritasi iritasi karena asam nah jadi si rotavirus ini merusak merusak laktase enzim yang macamnya laktosa jadi laktosanya kan numpuk di usus ya nah laktosa numpuk ini diubah jadi asam ya diubah jadi asam nah asam ini lah yang bikin iritasi di bokongnya ya hiperremis di perianal dan laktosa numpuk ini juga bisa ngapain? meningkatkan tekanan osmotik di intralumen ya intralumen jadi efeknya gimana? jadi cairannya bakal pindah dari lumen ke osmosis ke ekstrafaskular eh gak kebalik kan osmosis kan dari yang tekanan ototika rendah ke yang tinggi cairannya bakal pindah dari pemburu darah masuk ke lumen usus jadi dialah bikin diare ya karena cairnya ketarik semua ke lumen ususnya gitu ya talaksnya jangan lupa lima pilar ya lima pilar diare pada anak kita bahas ya cukup prahidrasi sama zinc aja kalau pada retavirus ini ya dan nutrisi pastinya ya sama edukasi dia gak perlu antibiotik karena dia self-limiting dia sembuh sendiri gitu nah kalau si gelosin apa nih? disentry ya disentry jadi dia BABO dari darah gitu ya dan frekuensinya biasanya dia lebih dari 10 kali per hari ya ada sakit perut dan demam juga dan dia dialahnya berat nih makanya pasiennya lemas gitu talaksnya apa? pakai golongan quinolone ini untuk dewasa ya untuk dewasa pakai quinolone ya bisa apa? ciprofluxacin 2x500 kalau pada anak pakainya ini kotri moksasol anak sama bu hamil ya ibu hamil pakainya kotri kenapa? karena cipro ini bisa menghambat bone growth ya pada anak maupun pada janin jadi cipro gak boleh buat anak sama untuk bumil dia gak boleh harus pakai kotri aja nah kalau antropobus solidica dia disentry juga dia rendah darah tapi dia frekuensinya kurang dari 10 kali sehari biasanya makanya dia dehidrasinya ringan ya makanya disebutnya apa? walking disentry jadi pasiennya masih bisa jalan gitu karena dia dehidrasinya ringan tapi khasnya apa? dia baunya busuk pinjanya ya gitu talaksnya pakai metronidazole 3x500 miligram nah kalau giardia lambia dia diarinya diarinya berlemak ya statornya kenapa? karena dia mengganggu digesti lemak si giardia ini ya gitu kita lihat di belakang ya ada gambarnya kayak apa talaksnya juga sama ya pakai metronidazole 2x500 ya diarinya berlemak berminyak dia ini masih stator nah kalau kolera tadi kita bahas ya dia bentuknya seperti koma ya koma diarinya susuyan beras dan dia dehidrasinya berat ya dehidrasinya fatal talaksnya kalau pada anak bersama ibu hamil pakainya ini golongan makrolite ya bisa pakai azitomisin atau apa atau bisa juga pakai eritomisin ya ini pada bumil sama anak nah kalau pada dewasa umum pakainya bisa pakai golongan siklin-siklin ya doksisiklin tetap siklin ya gitu tapi hati-hati ini pada anak dan bumil bisa bikin apa giginya kuning ya kuning pada anak sama janinnya atau janin gitu nah kalau colostrum divisil dia ada bakteri gram positif nih jarang ya bikin diarin gram positif tapi ini satu-satunya ya kalau colostrum divisil ya bikin diarin dia biasanya karena pakai antibiotik lama ya kayak kledamisin amoxicillin apor sefalosporin gitu ya namanya apa namanya quality pseudomembran penyakitnya ya atau antibiotic associated diarrhea ya atau AAD seinggakannya nah obatnya kalau untuk yang AAD ini pakai metanazole juga gitu ya 3x500 miligram gitu nah sekarang ini jenis-jenis E.coli ya dia ada 5 tadi yang kita bahas ya pertama ini gampangnya gini kalau E.T. enteropatogenik ada P-nya itu pada anak pediatri kalau E.T. ada T-nya pada T traveler masuk ke jalan-jalan ya ini gak berdarah ini gak berdarah diarinya entroinvasif dia kan invasi menyerang berarti diarinya berdarah nih ya berdarah beladi kalau E.T. entrohemoragic yang beda hemoragic pasti dia berdarah juga kan nah tapi khasnya apa dia bisa bikin HUS HUS adalah Hemolytic Uremic Syndrome nah cirinya gimana jadi gini awalnya toksinnya itu ya ya toksinnya itu bisa bikin hemolysis nah hemolysis dia jadi depris ya ada depris eritocitnya itu numpuk ya akan terakumulasi dia numpuk dimana numpuk di pembuluh darah ginjal maskularnya ginjal nah makanya ginjalnya bakal bakal ischemic karena kekurangan supaya darah kehambat aliran darahnya terjadilah ada kayak semacam akik ya akik kidney injury gagal ginjal nah ini bikin uremicum nanti gitu ya jadi awalnya dia hemolysis lalu jadi akik jadi uremicum namanya hemolytic uremic syndrome gitu ya oke lagi EREC EREC ini ini gak bisa disingkat sih ya tapi EREC ini dia yang bikin diari persisten pada HIV ya gitu diari yang terolong gitu ya pada persisten HIV cirinya yang bisa gitu cirinya dia ada kalau di cek fesisnya ada stegmic appearance kayak ada tumpukan batu-bata yang rapih bakteri ini nah berikutnya etobasis politika yang bikin disenteri ya dia cirinya ini ada kista inti 4 ini khasnya ya kista inti 4 dan di dalamnya ada erythosib di dalam ada erythosib di dalamnya disininya ya erythosib di dalamnya gitu ya nah medikologiknya kalau disini yang akan amubah bisa juga ketemu ini kristal karkotladen ini kristal ini ya dia adalah debris erosinophil sebenarnya ya kenapa gitu karena pada yang disini tidak amubah kan dia parasit jadi erosinophilia saking banyak erosinophil dia muncul debris di fesis namanya kristal karkotladen tapi hati-hati juga bisa itu ketemu pada yang erosinophilia lain kayak pada asma dan sindrom lovel lovel ini ini ya ascariasis ya ascariasis yang nyampe paru-paru ya yang cacingnya sampai paru kan siklusnya ada ya sampai paru dia dia jalannya batuk mengi sesak itu sindrom lovel karena cacing ascarias nah berikutnya nih gear dia ya dia ciri khasnya yang tadi yang steatori tadi ya ini yang steatori dia itu dia seperti layang-layang dibilang seperti layang-layang ya tapi tidak putus enggak seperti layang-layang ya dia intinya dua ya flagelnya ada empat pasang gitu ya nah kalau yang temubah koli balan jatium koli ini jarang dibahas dia cuma kayak dia sering pada pasien yang HIV sih pasti pada pasien yang HIV gitu ya nah sekarang nih kadang soal juga Isa nanyain dia memberikan karakteristik mikrobiologi dari bakteri lalu tebak apa penyebabnya itu kalau jahat sih yang bikin soal ya jadi ini kita fokus ke yang bikin masalah di GI tract ya dari gram negatif ya gram negatif kita ada bentuknya kalau dia koma biasanya oksidasnya pasti positif uji oksidasnya nah yang khasnya gimana kalau hapiloi menghasilkan urease kolera tumbuh di media alkali sama tadi seperti koma tadi ya kolera diajuni dia tumbuh pada suhu yang hangat 42 derajat celsius nah itu tadi yang koma sekarang yang basil yang basil kita lihat dia mengfermentasi laktosa atau enggak kalau iya dia laktos fermenter lihat cepat atau lambat biasanya sih yang cepat yang sering kayak klepsia E. coli ini dibahas kalau dia enggak mengfermentasi laktosa cek lagi oksidasenya kalau dia iya dia oksidase positif berarti dia seodomonas kalau enggak kita lihat produksi asam sulfida pada agar TSI kalau misalnya dia positif ada produksi asam sulfidanya berarti dia kemungkinannya ada salmonella atau proteus kalau negatif enggak ada H2S-nya berarti dia sigilla atau yang sini gitu kalau yang lain di blokokus kekubasan enggak bikin masalah di CIT nah sekarang diare selain infeksi itu juga banyak nyata ya dari obat-obatan bisa antibiotik misalkan apa golongan makrolet bisa bikin diare efek samping obat lain kayak apa misalkan golongan yang pencahar pasti bikin diare golongan laksatif kalau kebanyakan bisa bikin diare alergi makanan misalkan apa susu sapi protein kedelat atau yang lain ini biasanya apa nih biasanya ini pada anak-anak pada anak dan diare bedah biasanya atau kelainan saluran cernak ada gangguan dia enggak punya enzim ya defisi enzim sukerase atau lah hiponakase intoleransi laktosa nah itu masuk sini ya kekurangan enzim yang mencernak karbohidrat itu jadi dia numpuk karbohidratnya meningkatkan tekanan osmotik lagi-lagi dia osmosis cairnya pada ketarik smoglumen diare lah diare osmotik namanya nah kekurangan vitamin kekurangan vitamin B3 atau niacin namanya pelagra ini 4D ya diare dermatitis demensia dan death meninggal keracunan lagam berat bisa kena kobalt keganasan caokolon bisa leukemia bisa ya kalau dia infiltrasi ke seluruh kekurangan oke nah sekarang ngebedain mana alergi susapi dan intuansi laktosa ya kalau alergi susapi dia reaksi alergi ya dia terhadap-terhadap protein susunya gitu ya kalau intuansi laktosa dia hipersensitifitas kenapa? karena dia deficiensi enzim ya ada masalah di enzim masalah di enzim laktase gitu ya nah kalau alergi seringnya pada anak-anak ya dan ada ada apa lagi bisa ada ada masnya ada linitisnya juga ya bisa ada asmanya juga apalagi dermatitis atopi gitu ya nah kalau misalkan intuansi laktosa jangan pada anak bisa pada dewasa kan banyak ya orang dewasa yang kalau minum susu kembung mencet itu laktosa biasanya nah kalau alergi susapi dia harus benar-benar menghindari produk susu yang dari protein sapi ya kalau intuansi laktosa masih bisa mengkonsumkan sedikit susu gitu ya yang menurut laktosa nah gimana meniak laktosa gitu ya pertama bisa eliminasi diet laktosa dari ibu dan anaknya dilihat kalau misalkan anaknya jadi gak diare lagi berarti dia fix jadi udah ibu anaknya udah gak makan laktosa anaknya berhenti diare fix oke ini intuansi laktosa kalau milk challenge ini kebalikannya justru malah dikasih susu susu makin diare oke ini intuansi laktosa gitu biopsi ini jarang ya asaman ferses klinitas ya tadi kan laktosa diubah jadi asam kan laktosa kan sifatnya diubah jadi asam nah jadi fersesnya bakal asam gitu yang paling diagnostic itu yang paling akurat yang ini HBT hydrogen breath test gitu nah gimana nih pasiennya diminta untuk menghilp hidro apa enggak menelan laktosa ya dia menelan laktosa nanti kan dia diubahkan laktosa ini akan diubah menjadi metana sama hidrogen kalau misalkan dia yang enggak gini laktosa diimperkan nih diimperkan oke kalau dia punya enzim laktase dia akan diubah menjadi glukosa dan galaktosa diserap nah kalau dia enggak punya enzim itu maksudnya dia intuansi laktosa laktosanya bakal tinggal disitu enggak diubah jadi glukosa enggak diserap malah dia diubah menjadi metana dan juga jadi hidrogen nah hidrogen inilah yang nanti di radioaktif nih di label radioaktif gitu semakin banyak hidrogennya berarti dia makin berat juga laktosanya gitu nah kalau laktos toleransis ini gimana ini jadi pasiennya kita kasih laktosa ya lalu ukur gula darahnya kalau misalkan gula darahnya enggak naik berarti oke fix selaktosa laktosanya enggak diubah jadi glukosa enggak diserap darah gitu nah sekarang alergi susah pi ya jadi pertama dari animasi NEPF gitu ya kita kelompokkan dia ringan sedang atau berat kalau berat ada apa nih bisa ada giga tumbuh ya ada BAB nya berdarah yang berat gitu ya sampai anemia definisi pesi ada demasi atopi yang berat ya yang paling parah nih laringo edema obstruksi jalan nafas karena dia alergi kan pada edem dan yang paling parahnya lagi apa shock anafilaktif kalau ini ya pasti kita ujuk langsung ya dan eliminasi susapi pada ibunya gitu ya nah kalau ringan sedang apa akhirnya ya lebih ringan ke jalannya ya bisa ada digitasi kayak gumoh gitu ya kayak gumoh berulang gitu ya kayak lepehan-lepehan gitu ya muntah di area ada darahnya sedikit di VSS anemia tapi nggak gitu berat dermatis atopi bisa ya ringan-ringan aneoedema urticaria rinitisnya bisa asma juga bisa kolik juga bisa nah kalau dengan sedang gini asinya lanjutkan tapi ibunya harus mengeliminasi diet susapi ya dua minggu tapi kalau misalnya anaknya ada dermatitis ataupun kolitis alergi yang sampai di area berdarah ibunya sempat minggu kuasa kuasa susapi dan juga kasih suplemen kalsium karena kalsium itu berperan dalam alergi gitu nah nanti lihat ada responnya gimana kalau perbaikan oke kenalkan lagi sama susapi ya kalau misalkan si anaknya dikasih tapi nggak ada gejala berarti berarti anaknya sudah toleran gitu ibunya bisa lagi minum susapi berarti sudah nggak ada tuh alerginya kalau masih ada gejalanya yaudah berarti ulang lagi terapinya asyik teruskan eliminasi susapi pada diet ibu dan juga bisa nih pakai susu formula yang ini yang terhidrolisat ekstensif jadi dia sudah bebas protein susapinya udah nggak ada protein susapinya nah jadi anaknya dikasih makanan lebih banyak susapi sampai usia setahun ya di atas setahun diuji provokasi dikasih susapi lagi kalau misalkan udah negatif nggak ada gejala berarti dia udah toleran udah nggak alergi lagi kalau misalkan masih ada gejala oke ulang lagi jangan minum susapi tapi harusnya dia hilang saat udah dewasa gitu ya rumah-rumah aja udah nggak ada biasanya nah ini yang di area yang penting banget yang pasti keluar disoal ya ingat lima pilarnya ya pertama dehidrasi kasih cahaya sesuai dengan plan-nya plan A untuknya tanpa dehidrasi plan B buatnya ringan sedang plan C buatnya dehidrasi berat kedua zinc zinc ini selama 10 hari nggak boleh putus ya satu kali sehari kalau usia di bawah 6 bulan kasih 10 mg per hari kalau ditas 6 bulan kasih 20 mg per hari nah antibiotik harus selektif nggak semua kasus kasih antibiotik hanya pada yang disentri yang dari bedara aja yang dikasih antibiotik kenapa untuk mencegah ini kualitas herodomembran gitu ya dan supaya nggak resistan juga kan keempat edukasi edukasi apa edukasi supaya ibunya melanjutkan nutrisi di anaknya nggak ada pantangan makanan gizinya teruskan lanjutkan gitu ya edukasi apa lagi edukasi juga tanda bahaya tanda bahaya apa aja tanda bahaya pada diari kejang pingsan demam tinggi gitu ya oke sekarang gimana kita mengelompokkan di area yang tanpa dehidrasi yang ringan sedang atau yang berat patokannya gini untuk semua kriteria itu minimal ada dua tanda ya kalau saya paling gampang dari KU sama keringinan minum ini paling gampang yang paling beda ya kalau tanpa dehidrasi dia anaknya baik sadar kalau ringan sedang dia gelisah rewel kalau berat dia anaknya udah lesur mulai sampai gak sadar udah pingsan gitu ya bener keinginan minumnya kalau tanpa dehidrasi yaudah anaknya kayak biasa aja normal gak ada kayak kehausan gitu kalau ringan sedang anaknya rewel haus pengen minum terus itu ringan sedang kalau udah berat anaknya udah lemas udah gak kuat minum udah males minum kalau yang lain kayak mata ya ini kalau tanpa dehidrasi gak cekung ya kalau ringan sedang cekung berat ya juga cekung makin cekung lagi gitu betul gue dia kembali segera kalau ringan sedang ya lambat kalau berat sangat lambat kayak gak kayak sangat subjektif gitu ya penilaiannya jadi paling gampang dua ini sebenarnya yang paling beda KU sama makin yang minum paling gampang dari situ nah sekarang plannya kita bahas ya kalau plan A tadi yang tanpa dehidrasi ya intinya kasih oralid gimana asihnya gini oralid itu satu sasetnya dilakukan dalam 200 cc air ini ajarin ke ibunya ya edukasi juga satu gelas nah lalu tiap anaknya berak kasih oralid ini lihat usianya kalau di bawah setahun kasih 50 sampai 100 cc setiap kali berak kalau di atas setahun kasih 100 sampai 200 cc setiap kali berak gitu setelah dikasih oralid evaluasi lagi dari digasinya gitu ya nah kalau yang ringan sedang tadi yang anaknya rewel yang haus-haus yang mbak well ini utamanya kasih oralid juga tapi harus gak boleh pulang gitu ya di IGD gitu misalnya ya kasih oralidnya dalam 3 jam pertama nih langsung dikasih oralid dosisnya gede 75 cc KGBB ya makanya biasanya ini gak pake oralid yang seduh karena ribet bisa pake oralid yang instan ya misalkan yang pedialite dia oralid yang langsung jadi gak perlu seduh oralid 500 cc langsung minum gitu nah kalau anaknya gak bisa minum atau dia muntah-muntah terus bisa kasih IV nih ke infus tergantung berat badannya ya dengan sedang 3-10 kilo 200 cc per hari kalau 15 kilo 175 cc per hari kalau 15 kilo 135 cc per hari nah setelah dikasih terapi evaluasi lagi derajat dehidrasinya kalau sudah jadi tanpa dehidrasi yaudah berarti switch ke plan A kalau malah jadi dehidrasi berat switch ke plan C nah plan C tadi ya yang anaknya dehidrasi berat yang dia lemes gak mau minum ya ini wajib pake terapi yang IV intrafena ya utamanya pake RL hingga latar tapi kalau gak ada RL boleh pake RL kemas dan percent ya kastinya 100 cc per KGBB dibagi 2 tahap lihat usianya oke tahap pertamanya 30 cc per KGBB tahap kedua 70 cc per KGBB kalau usia dibawah setahun tahap pertamanya sejam ya kalau di atas setahun tahap pertamanya setengah jam nah tahap pertamanya 70 cc per KGBB kalau bayi dibawah setahun 5 jam kalau anak di atas setahun itu 2,5 jam jadi pokoknya makin gede makin singkat pemberian sarian kalau makin kecil makin pelan-pelan gitu tapi kalau misalkan nih gak ada gak ada IV gak bisa gak ada IV dan gak bisa diujuk mau gak mau terpaksa pake oralit pake NG tapi dosisnya gede banget 20 cc per KGBB per jam selama 6 jam tapi sebisa mungkin jangan lah ya usahakan pake yang IV usahakan yang ini ya masa sih ya gak bisa diinfosif usahakan pake yang ini ya itu nanti setelah dikasih terapi evaluasi lagi dari dirasinya apakah dia di ringan sedang gitu ya kalau dia di ringan sedang switch ke plan B setelah dari C selesai ke B nanti B selesai evaluasi lagi switch ke plan A kalau sudah di ternyata dirasinya terus baru udah pulang gitu ya ini tadi AAD ya yang cortisodomembran yang akan ada C di visio ini gambar ini ada plak-plaknya kuning yang akan ada pakai antibiotik jangka panjang prosedium di visio nah sekarang talaks diare ya talaks diare itu kita lihat dari sebenarnya gini ini untuk dewasa untuk gini general tapi utamanya untuk dewasa karena kalau anak cukup pakai ini anak cukup pakai 5 pilang ya gak udah saya pakai obat aneh-aneh kalau probiotik ini oke oke untuk anak oke untuk anak dan dewasa probiotik nanti kita bahas tapi sebenarnya kalau anak cukup cukup yang ini aja gak perlu obat-obatan aneh lebih ke dewasa sebenarnya pakai utamanya pakai golongan absorbent ya kalau dewasa dia mengikat air toksin bakteri ya contohnya apa kaolin pektin bismut sama atapulgit yang paling sering nih atapulgit ya yang banyak dipasaran kayak diatap antara stop gitu ya minumnya gimana 2 tablet setiap kali main chart setiap main chart minum 2 tablet tapi maksimal maksimal berapa 12 tablet sehari ini untuk dewasa ya nah kalau probiotik ini dia intinya kan dia bakteri baik ya kayak lactobacillus whispered bacterium ini dia berkompetisi sama hal patogen di usus gitu jadi harapannya si bakteri baiknya menang patogennya mati tuh kalau ini bisa buat anak buat dewasa semua bisa gitu kalau anti-secretive selektif ya dia menghambat engevalinase ini jarang sebenarnya ini dia menormalkan secresi elektrolit supaya kebalance osmotiknya kembali gitu jadi dia gak dihari lagi tapi ini jarang dipakai sebenarnya ya arah sekretorin ini jarang banget ya apalagi nih yang terakhir nih opiat loparamid ini udah gak boleh dipakai sebenarnya ya udah gak direkomendasikan kenapa? karena si loparamid ini dia langsung dia menghambat pergerakan usus nih ya kan diari itu sebenarnya kan mekanisme membuangan toksin kalau dikasih loparamid diarinya berkurang tapi toksinnya numpuk terakumulasi jadi gak kebuang dan juga bisa bikin ilus paralitik gitu ya jadi ini udah gak boleh nih ya opiat loparamid ini udah gak boleh kalau misalnya waktu dewasa oke pakai atapul gitu aja ya gitu kalau probiotik boleh buat anak dewasa gitu ya oke oke